seindah bulan purnama setulus kasih dan cinta orang tua dan selalu dekat di hati dan di jiwa bagaikan ada ikatan keluarga dia tempatku untuk bergeluh kesah menangis dan tertawa bersama seakan obat penenang saat hidup ini gelisah sampai membuat lupa semua tentang luka dialah sahabat yang memberikan warna-warni tinggi hidupan motivasi untuk selalu bangkit tanpa harus memikirkan rasa sakit sahabat apakah dia yang harus selalu ada apakah dia yang harus selalu membenarkan apakah dia dia yang harus pada kesenangan ternyata semua itu bukan sahabat tapi dia yang berani mengukap kesalahan untuk suatu kebenaran dan kebaikan untuk dirimu yang dia anggap seorang sahabat apakah kamu sudah begitu terima kasih sahabat karenamu aku tahu kesalahanku dan dari semua itu aku aku pun mulai belajar memperbaiki diri